Kelas 7 kurikulum perdekaan masuk pada halaman 191 lagi, yaitu di bagian sesi 4, language focus, fokus ke bahasa. Nah, di sini bagian A, ketika kita berbicara tentang aktivitas kita, kita terkadang membicarakan tentang frekuensi. Sebagai contoh, always, often, sometimes. Nah, semuanya kata-kata always, often, sometimes tersebut disebut dengan adverbs of frekuensi. Apa itu adverbs of frekuensi? Itu sebuah kata atau frasa yang mengekspresikan seberapa sering kegiatan tersebut dilakukan oleh seseorang. Nah, itu disebut dengan adverbs of frekuensi. Nah, mari kita belajari lebih lanjut tentang adverbs of frekuensi tersebut. Nah, bergaris bawahi adverbs of frekuensi pada kelima berikut ini. Nah, ini mungkin ini gambar 49-nya ya. Bagaimana adverbs of frekuensinya? Nah, bagaimana penjelasannya? Misal, dalam 10 hari terakhir, kamu itu bangun jam 5 pagi terus. Maka, kalimat atau kata adverbs of frekuensinya dipakai adalah always. Karena kamu 100% tidak pada kelewatan bangun jam 5 paginya. Tapi, kalau kelewatan 1 kali, mungkin bisa digunakan sebagai usually. Nah, begitu juga dengan berikutnya ini. Kalau misalnya lebih sering kamu bangun pagi jam 5-nya daripada tidak bangunnya, maka bisa digunakan normally atau often atau frequently atau generally. Nah, kalau misalnya kadang-kadang misalnya 50-50 kemungkinannya kamu bangunnya 50%, maka kamu pergunakan sometimes. Nah, kalau agak jarang kamu bangun paginya jam 5, maka bisa digunakan occasionally. Dan untuk yang jarang sekali, itu seldom. Walaupun kadang-kadang sangat jarang sekali kamu bangun paginya jam 5-nya. Dan never digunakan kalau kamu tidak pernah bangun jam 5 pagi. Itu dia. Itu gambar 49 adverbs of frekuensi. Kita lanjut pada halaman berikutnya, halaman 192. Kita keterangannya, kita juga bisa menggunakan adverb of frekuensi tersebut. Apa itu? Nah, ini hourly. Hourly ini digunakan sebuah kegiatan yang frekuensinya dilakukan sekali 1 jam, tiap jam dilakukan. Kemudian ada daily, yang kegiatannya dilakukan tiap hari. Dan ada weekly, yang kegiatannya dilakukan sekali seminggu. Yaitu once a week atau every week, itu kalimatnya. Dan kemudian ada monthly, yang dilakukan sekali sebulan. Once a month, sekali sebulan. Kemudian ada yearly, once a year atau every year. Satu kali setahun atau tiap tahun. Nah, ini gambar 4.10 adverb of frekuensi yang lainnya, yang bisa digunakan. Jadi, ini pengaturan waktunya ya. Nah, kemudian bagian B, tugasnya adalah melengkapi kalimat berikut ini, dengan melingkari adverb of frekuensi yang paling sesuai. Nah, mana adverb of frekuensinya? Kita lingkari di sini ya. Nah, ambil lingkaran. Andre secara reguler, memeriksa skedul kelasnya. Mana adverb of frekuensinya? Yaitu, regularly. Kamu lingkari di sini. Begitu juga nomor dua, dia frequently mengatur pengingat untuk belajar. Nah, ini dia. Jadi, frequently itu, mana dia? Frequently, nah ini 70 persen. Sering dia ya, sering mengatur reminder ya. Saya biasanya melakukan pekerjaan rumah saya, langsung setelah pulang sekolah. Nah, usually ini 100 persen. Jadi, usually 90 persen. Jadi, biasanya itu, sering. Ya, biasanya. Nah, itu dia. Kemudian, nomor empat, mana dia? Oh, itu dia. Nomor empat, monita sering membuat catatan ketika belajar. Nah, ini oven. Ya, sering dia ya. Nah, ini dia oven. Nah, nomor lima, dia selalu menuliskan tugas belajarnya. Nah, selalu, dia selalu 100 persen. Ini always ya. Kemudian, saya selalu mengerjakan pekerja rumah saya. Nah, dia tidak pernah melewatkan tugas rumahnya ya. Kemudian, nomor tujuh, saya merencanakan skedul mingguan saya. Nah, ini weeklynya. Ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.